Nah ini temanku kolakku sudah selesai dan sudah matang dan siap disajikan Monggo yang pengen silahkan merapat ya sahabatku Ya sambil menyapa teman-temanku ya Gimana sahabatku semuanya Tentunya teman-temanku semuanya dalam keadaan sehat dan dimurahkan resekinya ya temanku Dan dilancarkan segala urusannya Dan yang sakit cepat disembuhkan diangkat penyakitnya ya sahabatku Nah ini jangan kosan-kosannya menyimak videonya Nanda Fitri ya teman Video yang sangat sederhana ini dan selalu ngomongnya belepotan juga Dan terima kasih buat sahabat-sahabatku yang sudah nonton channelnya Nanda Fitri Dan sudah komen, like, komen dan subscribe-nya Terima kasih ya sahabatku Halo sahabatku Dimanapun berada Gimana ini kabarnya Tentunya sahabatku semuanya dalam keadaan sehat kan Semoga dilancarkan segala urusannya Ya temanku Saya hari ini mau bikin kolak ya teman-teman Tapi cuma bikin sedikit aja Buat Apa ya Buat tombol kebingin ya temanku Buat tombol kebingin Ini ada barbanya, ada pisang Serta ini ada ketela rambat Dan ini aku kasih Nanti aku kasih potongan jahe Dan ini ada gula batu Serta aku kasih balili nanti sedikit ya temanku Udah aku siapkan Air panasnya Nah aku masukkan ya Gula batunya Serta Tela rambatnya Tela rambatnya Aku masukkan duluan Pisangnya belakangan aja ya teman Serta ini jahenya Oke tunggu Sampai Nanti Petela rambatnya matang Dan yang lainnya Dimasukkan belakangan aja ya Oh ya temanku Aku di kulkas tuh masih punya Itu kacang hijau Yang sudah aku rebus Karena Kapan hari itu Aku masa bikin Kacang hijau nya terlalu banyak Jadi Aku sebagian Aku ambil Dan aku sisihkan Taruh mangkuk ini Dan tadi lupa Jadi sekalian Aku mau bikin kolak juga ya teman Ini buat campuran Ini sudah matang ya temanku Ini Apa Aku masukkan sekalian ya teman ku Kacang hijau nya Biar nanti Matangnya bareng Wah jadi banyak Lupa kalau punya kacang hijau Tapi gak apalah Dimakan bertiga Ini sudah cukup Lihat dulu ya teman Tuh Sudah matang Kolaknya Nanti Setelah rambatnya Sudah 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 Aku masukkan pisang ke pokoknya ya teman Ini Nah Tingin kolak aja Kayak orang Nidam ya Nah ini kolak pisangnya Mantap Dan Ini Terakhir Aku masukkan Santan karanya ya teman Santan karanya Nah Nah Pengen berat teman Siapa yang pengen kolak Merapat Silahkan merapat Ke sini Pasti dikasih Itu Untuk Biarkan Itu ya teman Mendidih saja Kalau sudah Mendidih Ini sambil Masak Masak lauk Nganasin dauk Nah Ini Ini Nanti Santannya Bisa Itu sendiri Bisa Hancur Sendiri Wah Mantap 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 Ini 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 Coba Diicip Seminar Wah Mantap Sekali Temanku Ini Nggok Yang bikin kolak Kolaknya Sudah mateng Ya temanku Ini Sudah Sambil Menyapa Teman Temanku Ya Gimana Sahabat Bu Semuanya Tentunya Teman Temanku Semuanya Dalam Keadaan Sehat Dan Dimurahkan Rezekinya Ya temanku Dan Dilancarkan Segala Urusannya Dan Yang Sakit Cepat Disembuhkan Diangkat Penyakit Penyakit Ya Sahabat Bu Nah Ini Jangan Bosan Bosannya Menyimak Videonya Nanda Fitri Ya teman Video yang Sangat Cederhana Ini Dan Selalu Ngomongnya Belepotan Juga Dan Terima kasih Buat Sahabat Sahabatku Yang Sudah Nonton Channel Nanda Fitri Dan Sudah Komen Like Komen Dan Subcribe Terima kasih Ya Sahabatku Semoga Allah Memberi Kebaikan Sahabatku Semuanya Nah Oke Ya temanku Aku Matikan Kompor Dan Siap Disajikan Seperti Ini Ada Pisang Pisang Dan Ada Kacang Hicor Jadi Kanya Nah Ini Temanku Kalau Aku Sudah Selesai Dan Sudah Matang Dan Siap Disajikan Monggo Yang Pengen Silahkan Merapat Ya Sahabatku Aku Akhiri Video Saya Sampai Disini Sahabatku Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Bermanfaat Dan Sampai Jumpa Di next Video Saya Selanjutnya Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Ya Sahabatku Oke Terima kasih Buat Sahabatku Yang Sudah Like Comment Dan Subscribe Dan Dukung Terus Channel Nanda Fitri Biar Bisa Berkembang Seperti Sahabat Sahabatku Oke Temanku Bye Bye